Welcome back to my channel guys kembali lagi di channel kami badminton channel of us pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah raket dari brand hikwa ya guys ini dari brand hikwa original tentunya dengan serienya yaitu rebound 8 guys rebound 8 kita akan coba review apa aja fitur teknologi spesifikasi dari raket hikwa rebound 8 ini guys ini kebetulan saya dapatnya itu second ya guys seperti ini nih udah lumayan ada lecetnya lecet-lecet ini raket saya pegang tuh sangat-sangat diperuntukkan untuk tukang gebug ya guys jadi ini lumayan cukup berat nih raketnya 86 gram guys ini beratnya nih mantap sekali nih 88 gram jadi saya pegang juga dia sudah sangat ETFI ini cocok sekali yang suka gemuk suka smash pemain belakang ini saya sangat recommended walaupun saya belum pernah pakai raket ini tapi sekali saya pegang tuh udah kerasa abis nih dia itu head heavy terus ini cocok untuk pemain belakang tukang kedor guys saya jamin raket ini belum saya pakai juga udah kerasa guys kita akan coba review nih apa aja fitur teknologi spesifikasi dari raket ini guys harga raket ini kurang lebih di angka sekitar 300.000 rupiah ya guys barunya kurang lebihnya di angka 300.000 rupiah tergantung kelengkapan dan kualitas senarnya guys kita mulai dari endcap bawahnya guys dia bentuk endcap bawahnya udah seperti ini ya guys udah terbaru dari brand hikwa dia tidak karet lagi biasanya yang keluar dari pertama itu disini bahannya itu karet guys tapi ini udah karbon seperti ini mewah guys udah terbaru nih hikwa kita lanjut ke bagian kunyah dia kunyah seperti ini nih ada tulisan hikwa disini disini seharusnya ada hologramnya guys nih disini itu bekas hologram udah terkelupas terus fleksibilitas raket ini itu setif guys dia kaku nih raket ini kaku nih tuh kaku banget nih tujuannya itu untuk menambah akurasi pada saat melakukan pukulan guys jadi yang suka-suka raket kaku nih cocok nih kita lihat nanti lihat bentuk framenya guys bentuk framenya tuh ngeri guys besar guys dia lebar kita lihat batang shaftnya disini disini ada tahan ribbon 8 seperti ini nah ribbon 8 warna dasar raket ini tuh silver dibantukan dengan warna hitam ya guys dengan corak-coraknya ada yang warna pera ada yang warna putih seperti ini kita lihat disini ada tulisan apa aja guys nih coraknya seperti ini bagian shaftnya kalau spek dari raket hikwa tuh biasanya nempel disini ada kertas putih kecil terus ada tulisan beratnya sama balance pointnya terus max tensinya biasanya disini ada guys kalau raket hikwa tuh dia biasanya ditimbang dulu manual berat raket ini tuh berapa baru ditulis pake full pen guys disini di kotakan sini ini ada guys kemarin pas saya pasang grip ini ini kemarin ada makanya saya bisa bilang raket ini tuh beratnya 88 gram kalau balance pointnya tuh lupa guys kemarin gak tau berapa yang jelas raket ini tuh head heavy guys kalau raket head heavy tuh berarti sekitar 295 ke atas guys balance pointnya bisa 300 bisa 300 lebih millimeter ya guys kita lanjut disini tulisan rebound 8 disini max tensinya ya guys nih dia ngeri guys max tensinya bisa sampai 32 lbs nih ngeri kan berarti frame nya itu kuat guys kalau yang tensinya tinggi itu berarti dia dari bentuk dari bahkan frame nya itu dia berarti kuat kita lanjut disini ada tulisan strip 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 design and test by hikuwa group guys ya seperti itulah kita lanjut bagian nih yang ngeri tuh disini nih ini tuh lebar nih gede nih tuh ngeri ya guys nih disini ini disini kecil nih disini kecil gede sedang gede nih nah ini ngeri banget nih tuh gede banget kan sebelah sininya di bagian tijoinya guys ngeri banget nih dia sangat gede nih tuh beda sama rakyat-rakyat yang lain nih tuh kelihatan kan guys tuh disini gede banget disini juga dia sangat tebel lihat tuh tuh rakyat-rakyat tukang gebuk tuh seperti ini tuh frame nya juga ngeri tuh tebel banget guys lihat ngeri ya guys tuh tebel banget guys nih tuh rakyat-rakyat tukang gebuk speknya seperti ini guys disini ada tulisan apa aja guys nih disini berteruskan ultimate 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 apa guys ultimate carbon guys ultimate carbon UC UC ultimate carbon ada tulisannya nih UC ultimate carbon seperti ini sama kanan kiri sama tulisannya ultimate carbon ngeri ya guys bentuk frame nya tuh dia sangat lebar banget nih ini karakter rakyat-rakyat tukang gebuk tukang semestu seperti ini tuh guys ngeri ya guys dia lebar banget makanya saya bilang belum saya pakai juga udah kerasan rakyat ini tuh head heavy sekali ya guys tuh yang suka rakyat berat ini sangat cocok sekali nih 86 gram guys head power shot juga yang seri attack juga dia lebih ringan itu kalau menurut saya malah lebih beratan yang ini ini kalau buat defense kemungkinan besar ripu guys atau agak susah karena bolanya karena pas ngangkat kepala rakyatnya itu pasti telat guys karena dia berat kepala sekali ini saya pakai dari sananya pakai senar hikuwa ya guys hikuwa micro 66 dengan tensinya ini kurang lebih 27 lbs nih kita coba cek sound dulu guys hiding soundnya seperti apa guys hiding soundnya kurang lebih seperti itu ya guys tuh mantap sekali hikuwa rebound 8 guys oke guys cukup sekian ya guys video kali ini guys semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi terima kasih yang sudah menonton terima kasih yang sudah men-support channel ini sampai saat ini guys thank you guys thank you guys selamat menikmati